Konsumen adalah pihak yang membeli produk perusahaan. Keberhasilan perusahaan memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan syarat penting bagi keberhasilan perusahaan. Kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa suatu perusahaan dapat diukur dari seberapa besar value yang mereka terima. Konsumen akan memperoleh kepuasan tinggi jika value yang diharapkan atau expected value sama atau lebih besar dari value produk yang dirasakan atau dikonsumsi. Value yang diterima konsumen adalah dalam bentuk kualitas produk atau service berdasarkan range harga yang dibayar konsumen. Saat ini konsumen bertindak lebih rasional, di mana mereka tidak akan mengharapkan value tinggi kalau mereka tidak bisa membayar mahal. Perubahan-perubahan seperti ini harus dapat dideteksi oleh perusahaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan strategi kebijaksanaan pemasaran. Apabila perusahaan dapat memuaskan konsumen, maka akan didapat loyal customer atau konsumen loyal. Loyal customer ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sebab kehilangan konsumen sangat merugikan perusahaan. Hal ini karena biaya menahan konsumen atau retention cost lebih murah dibanding untuk mencari konsumen baru. Untuk mempertahankan konsumen agar tetap loyal, maka perusahaan harus menerapkan relationship marketing, di mana perusahaan berusaha memuaskan individu-individu konsumen secara maksimal. Pada saat ini, pemasok mempunyai bargaining position yang kuat. Ketidakmampuan perusahaan menciptakan hubungan baik dengan pemasok akan mengakibatkan kesulitan penyediaan bahan baku sebagai proses produksi perusahaan. Untuk itu, perlu diciptakan networking yang kuat dengan para pemasok yang berprinsip pada win-win situation. Terima kasih telah menonton!